Halo guys, balik lagi bersama pembo di video kali ini, di kesempatan kali ini agak beda ya gak akan yang namanya nge-review NFT game baru ya karena disini gue akan pengen banget ngebahas santai masalah sesuatu ya guys ya sesuatu itu adalah token GRT gue tau token GRT, pasti beberapa kalian ada yang belum tau tapi pasti kebanyakan udah tau, yaitu tokennya dari NFT game Retta Wars nah kenapa gue harus bahas ini? karena gue secara gak sadar itu nemuin keanehan dari token GRT ini nah keanehan apa? mari kita bahas nah oke baru banget ya, mungkin sekitar sore tadi sebelum maghrib gue itu coba iseng-iseng buat ngelihat grafik atau catnya dari NFT game Retta Wars tokennya yang namanya GRT nah gue lihat ternyata kok ada keanehan gitu guys kalian bisa lihat disini gue udah buka deck scanner dan kalau kalian mundurkan ke belakang itu token GRT cenderung turun ya karena ini token reward kalian tau sendiri kan token NFT game itu jarang banget naik ya jarang banget naik, jarang banget naik karena ya di reward di meeting terus terus dijual sama temen-temen naruh para player untuk balikin modal atau cari keuntungan nah token GRT ini cenderung turun terus menerus guys ya dari awal harga itu dari 0,15 itu turun sempet naik di Desember 2022 ya tapi turun kembali ya sampai sekarang dan sampai gue sadar tanggal kemarin ya hari ini ya tanggal 28 gue baru sadar banget ternyata GRT itu perlahan-lahan naik secara drastis guys dan gue udah reset ya karena ini itu token GRT gue taunya itu turun terus dan ternyata mulai tanggal 30 Maret kemarin token GRT ini terus menerus naik sampai di puncaknya di tanggal 3 April 2023 itu naik drastis jadi kalau dihitung dari tanggal 30 sampai tanggal 28 ya April itu udah ada kenaikan sekitar 200% nah kenapa? alasannya apa ini? jadi gue udah sempet reset beberapa kali ya faktor apa yang membuat harga token GRT naik nah gue nemuin beberapa faktor ya guys ya beberapa penyebab token dari GRT ini harganya bisa naik dan akhirnya gue ketemu ini ya ini itu barengan banget sama naiknya harga tokennya yaitu pengumuman ya announcement tentang season of growth coming jadi ini sebelum growth season itu di update jadi pada tanggal 3 April pas ya pada saat harga GRT naik nah di pengumuman ini ya developer dari Rata Wars itu memutuskan ya untuk mengupdate besar-besaran sistem dari Rata Wars ya dan yang paling sangat berpengaruh adalah long term plan atau rencana jangka panjang untuk game kedepannya agar game dari NFT game Rata Wars ini tetap sustain terus dan tetap hidup dan jika dirangkum di dalam update ini itu ada 2 poin ya guys ya masalah off-millage sama hero patron yaitu pertama adalah karena hero patron feature atau fiturnya dari hero patron nah kenapa hero patron ini bisa bikin harga GRT itu naik karena dengan hero patron ini ya dengan ini gue liatin ke kalian ya kita masuk ke square terus kita masuk ke hero patron nah kalian bisa lihat disini ini adalah fitur baru bulan ini yang baru di update oleh Rata Wars disini kalian bisa yang namanya cheers atau mendukung para teman-teman atau para player yang sedang battle di dalam hero patron jadi hero patron ini kayak arena PVP gitu ya guys ya jadi teman-teman dari setiap vaksi karena ada 2 vaksi ya jadi itu ngeluarin hero nya masing-masing yang ikut ya jadi ada vaksi Nate sama vaksi Gaya itu ngirim hero nya masing-masing nah disini ya kalian bisa ikut partisipasi dengan hero kalian kalau kalian punya minimal hero epic lah ya biar bisa menang gitu dan kalau kalian lihat disini kalian bisa ikut nah kalau kalian memang gak punya NFT yang kuat kalian bisa yang namanya mendukung ya guys ya kalian bisa yang namanya mendukung jadi kalian bisa mendukung contohnya kalau kayak gini ya Olivia Wilson gini kita bisa dukung tapi ini masih belum jamnya untuk mendukung jadi kita bisa cheers hero itu mendukung hero itu agar menang dan kita bisa mempertaruhkan yang namanya GRT token kita ya nah ini adalah alasan kenapa GRT itu terpacu untuk naik karena 1 ketika untuk kita cheers ya cheering atau mendukung itu kita spend GRT token kita ya jadi semua player itu pada spend GRT untuk bisa ikut mendukung di hero patron ini terus yang kedua adalah pemenang-pemenang nih atau pemain-pemain nih calon pemenang ya peserta dari hero patron itu berlombak-lombak untuk menaikkan hero mereka level dia stat dia ya jadi dia bakal yang namanya ya spend GRT banyak spend Reta banyak dan spend item-item dia untuk menaikkan jadi otomatis GRT dia itu bakal dipakai terus-terusan bakal terus-menerus karena ini setiap hari guys jadi dia akan spend terus untuk menaikkan hero nya terus otomatis ekosistem dan ekonomik dari Reta Wars ini lebih hidup lagi lebih berjalan lagi dibanding seperti biasanya sebelum ada hero patron kalau kalian tanya kenapa sih orang-orang mau buat ikutan hero patron ini buat spend GRT nya yang pertama adalah ketika kita menang gitu ya result kita menang yang kita dukung menang atau faksi kita menang kita akan dapat yang namanya reward guys nah ini kalian reward kalian itu berbentuk ini dan reward ini bisa kalian pakai kalian bisa spend untuk beli sunflower untuk menaikkan level junior NFT kalian atau beli dos untuk meminting NFT lagi secara gratis jadi ini itu sangat berguna sekali jadi maka jadi ini sangat berguna sekali dan benefit nya gede banget nah makanya orang itu berbondong-bondong pergi ke yang namanya hero patron ini untuk ikutan dan spend GRT nya masih berbeda terus alasan faktor kedua kenapa GRT token naik selain hero patron ini adalah fungsi dari outmillage ya nah outmillage itu apa jadi buat kalian yang belum tahu outmillage itu adalah salah satu fitur kebijakan yang diimplementasikan di retawars oleh developer ini silahnya semacam pembatasan withdraw ya guys ya jadi buat kalian yang dulu pernah main pasti tau banget bahwa GRT token dulu itu untuk withdraw itu gak ada minimal gak ada maksimalnya jadi lu punya GRT berapa lu withdraw semua bisa hari itu juga nah dengan outmillage ini fitur ini player-player ya apalagi player yang nakal yang punya duplikat akun yang punya tuyul banyak dan yang akun-akun atau player-player yang cuma pengen exploit game itu aja itu terbatasi karena fitur ini karena ketika outmillage diimplementasikan semua player itu terbatas untuk withdrawnya gak bisa semena-mena ya kayak dulu lagi ini contohnya gue punya GRT 5000 nih guys ya 5242 gue gak akan bisa yang namanya withdraw semua gue harus withdraw nyicil tergantung outmillage kita jadi ini gue punya outmillage 408 yaudah gue cuma bisa withdraw hari ini 408 jadi gitu jadi gak bisa kita withdraw semuanya guys jadi dengan adanya fitur pembatasan ini otomatis market GRT yang biasanya diteken sama order sale ya karena semua ngejual semua setiap hari itu lambat laun mulai terbatasi guys ya jadi gak terlalu banyak player-player yang withdraw atau bisa withdraw semaunya karena faktor yang menjadi token itu bisa jatuh adalah ya karena lebih banyak yang jual daripada yang beli jadi gak seimbang otomatis LP-nya kegerus habis jadi turun terus gitu ya jadi dengan adanya ini langsung deh market GRT itu bener-bener langsung ke pengaruh ya langsung ke pengaruh banget jadi order sale-nya itu gak banyak banget kayak biasa-biasanya nah jadi secara logika ketika ada all millage fitur ini menekan orang-orang yang sell GRT jadi berkurang terus ditambah lagi hero patron tadi yang menaikkan demand dari GRT jadi langsung seimbang guys jadi kesimpulan untuk kenaikan harga GRT token ini ternyata ditebabkan oleh para player gameplay dan ekosistem di dalam game Retowars yang mulai menemukan alurnya ekosistemnya mulai berkembang dan menuju stabil karena keputusan dan komitmen developer untuk membuat sebuah update dengan tujuan untuk memperbaiki ekosistem di dalam token GRT dan kesalahan-kesalahan di awal perilisan dulu jadi dengan ini kita harapin game Retowars menjadi game yang lebih sustain guys dan tidak berakhir seperti game-game lain yang kebanyakan hanya punya umur 3-6 bulan saja langsung rungkap ya jadi mungkin itu aja guys bahasan santai untuk hari ini untuk masalah GRT token kenaikan harga GRT token jika ada pertanyaan dan masukan untuk NFT game yang akan mau rilis sebentar lagi kalian bisa gabung ke telegram atau discord Bang Bowo di link yang ada di deskripsi juga Bang Bowo pamit undur diri dulu jangan lupa support Bang Bowo dengan like video ini dan subscribe channel Bang Bowo serta share info ini ke teman-teman kalian itu aja dari gue dan see you guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax